Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama berkenalan dengan tumbuhan rumput-rumputan yang sering tumbuh liar di berbagai tempat seperti di pinggir jalan di pinggir dinding pager seperti ini ya yaitu tanaman anting-anting kan tanaman anting-anting ini kan dia itu selain sebagai itu tumbuh liar juga memiliki banyak manfaat gani disebut anting-anting mungkin karena ininya ya yang mirip anting kita cek di disini kebetulan biasanya itu kalau ada satu tumbuh banyak ya Hai dia tubuh dibidik juga kenapa dia disebut anting-anting karena ya ada anting-anting tentu tumbuhan anting-anting ini banyak jenisnya kan ini hanya salah satu jenis saja ya tuh dia tumbuh nempel di dinding pager dia 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 nah setelah kita kenalan dengan tumbuhan anting-anting sekarang mari kita kenal namanya kan ya anting-anting ini ternyata memiliki berbagai macam nama kan sesuai daerah masing-masing ya ada yang dinamakan kucing-kucingan Hai bahasa Melayu terus kalau menurut orang Jawa terkadang dinamakan rumput bolong-bolong ya kalau menurut bahasa Sunda itu terkadang disebut rumput kekosongan ya atau terkadang juga disebut perhatikan daunya disebut cekamas ya atau yang kelima terkadang disebut lelatang itulah nama anting-anting yang bisa saya kumpulkan lalu khasiatnya kan nah herbal atau rumput anting-anting itu minimal memiliki enam khasiat ya itu yang lainnya juga banyak yang pertama yaitu bersifat sebagai antibiotik yang kedua bersifat anti radang yang ketiga bersifat sebagai peluruh seni supaya air kencingnya lancar lalu yang keempat berfungsi sebagai astrigen dan yang kelima untuk menghentikan pendarahan yang keenam untuk menyejukkan badan ya salah satu sifat anting-anting itu menyejukkan yaitu lah enam khasiat dari tanaman anting-anting lalu resepnya akan untuk mengobati disentri misalnya nah salah satu resep yang dianjurkan itu adalah ambil 30-60 gram kering herbal anting-anting lalu direbus kemudian minum dua kali sehari selama lima sampai sepuluh hari ya mudah-mudahan cocok lalu untuk resep eksim nah kalau agar-agan yang kena penyakit eksim itu kalau mau ikhtiar dengan menggunakan herbal anting-anting misalnya adalah pohon segar ini pohon segar kayak gini ini direbus dengan air lalu airnya digunakan untuk membersihkan eksim tersebut ya itulah beberapa hal yang berkaitan dengan anting-anting mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini nah coba kita lihat di sebelah sini juga ada kan Oke sekarang segera setiapnya anting-antingnya ya mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih